Intro Halo guys, balik lagi dengan Tian disini Dan kali ini gue akan review handphone yang lagi viral beberapa bulan ini Ada yang tau apa? Ya, bener banget, Pocophone F1 Yuk, gak pura malam lagi, langsung aja kita mulai dari sektor desain Desain handphone itu bisa dibilang biasa aja Bukan seperti refleksi-refleksi pada umumnya yang berbahan metal dengan lapis bodi kaca Handphone ini masih menggunakan bahan polikarbonat dengan frame plastik Hal-hal yang tidak dikorbankan di handphone ini adalah lainnya yang sudah kekinian 6,18 inci dengan hasil 18,79 Full HD USB Type-C dan juga jack audio 3,5mm Untuk layar di handphone ini terbilang cukup baik lah ya V-angle nya bagus dan juga kerapatannya 441 ppi Handphone ini juga udah mendukung 2 sim ya guys Tetapi tipenya hybrid, jadi kalian harus pilih mau single sim plus microSD atau 2 sim tanpa microSD Di dalam handphone ini udah tertanam baterai sebesar 4000 mAh guys Yang mana jarang ada HP dengan prosesor Snapdragon 845 dengan baterai sebesar ini Untuk screen on time nya, gue bisa dapet sekitar 5-6 jam dengan pemakaian full day ya guys Fingerprint di handphone itu bener-bener kebut guys Begitu juga dengan fast unlock nya Karena fast unlock di handphone ini udah menggunakan infrared Jadi kalau misalkan gede kalian gede kulita Kalian masih bisa tetap unlock handphone ini dengan cepat Kesan pertama gue megang handphone ini adalah handphone ini terasa cukup berat dan mantep di tangan guys Menurut gue sih beban di handphone ini berat karena adanya liquid cooling dan juga baterai yang sebesar 4000 mAh ya guys Masuk ke sektor performance, ini adalah salah satu nilai utama dari handphone ini guys Dengan dibekali prosesor Snapdragon 845, GPU Android 630 dan RAM 6GB Handphone ini tuh terasa ngebut banget guys Pengujian performance kali ini adalah Yang pertama gue tes benchmark menggunakan Atun 2 Dan gue dapet skor sekitar 255 ribuan Untuk pengetesan kedua adalah Gue coba untuk main game PUBG dengan setting grafis rata kanan guys Gue main sekitar 30 menit Gak ada lag sama sekali di handphone ini Dan panasnya pun cuman anget-anget aja Kali ini gue harus akuin ke Xiaomi You did a good job man Masuk ke sektor kamera Sensor kamera yang digunakan handphone ini Sama kayak takannya yaitu Xiaomi Mi 8 dan juga Mi Mix 2S Yaitu 12MP Sony IMX363 dengan aperture f1.92 pixel Dan 5MP sensor Samsung dengan aperture f2.0 untuk efek bokehnya Untuk kamera depannya menggunakan sensor dari Samsung sebesar 20MP aperture f2.0 Hasil tangkapan gambar dari handphone ini Gue ambil dengan mode auto dan juga AI on ya guys Untuk dynamic range nya masih bagus Detailnya dapet Dan untuk low light nya pun noise nya sedikit Dan ini masih cukup bagus untuk di harga 4,5 juta sampai dengan 5 juta Masuk ke sektor perekaman video Handphone ini belum ada optical image stabilization nya guys Tetapi udah ada electronic image stabilization nya AI SD handphone ini tuh sama kayak Redmi Note 5 Jadi kalo misalkan lo udah pernah cobain Redmi Note 5 Perekaman handphone ini tuh bener-bener kayak smooth gitu loh ketika lo berjalan Ini gue masukin sampelnya ya guys Ini gue rekam dan gue jalan kayak biasa aja gitu Oke kita masuk ke kesimpulannya Dengan harga 4,5 juta sampai dengan 5 jutaan Dalam segi performance gue bilang handphone ini udah bisa setara Atau bahkan melampaui flagship yang beredar saat ini guys Tapi untuk secara overall Handphone ini belum bisa mengalahkan flagship-flagship merk lain Karena yang pertama Handphone ini tuh bukan dibuat dengan frame metal dan lapis bodi kaca Ataupun dual tone color Dan juga handphone ini gak ada NFC dan tidak support wireless charging Jadi hal-hal ini yang bikin handphone ini gak bisa ngalahin flagship secara overall Oke segitu aja review Pocophone F1 dari gue Semoga bermanfaat buat kalian yang pengen beli atau yang pengen gak beli Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya ya guys Kalo ada yang mau bertanya atau juga saran dan kritik Langsung aja komen di bawah ya guys Nanti gue akan balesnya satu-satu Thank you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax